Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabatku semua Kawan-kawanku semua Dimanapun anda berada Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Ayam tantram dan lancar rezekinya Amin Baik pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini Saya mau Memberikan informasi Mengenai Perawatan rutin Atau perawatan harian Honda Mobilio Mungkin bagi teman-teman subscribe Berpemakai lama Sudah kecil, sudah tahu Tapi untuk teman-teman pemula Ya kita sama-sama belajar Disimak bareng ya Semoga bisa bermanfaat dan bisa Ya memberikan referensi Untuk sehari-hari Baik Ini bukan punya saya Tetapi Si pemilik meminta tolong Dicekkan mesinnya mas Apa yang perlu ditambah, ditambah Oke Katanya sudah dibelikan minyak rem Sama radiator Tapi saya tidak tahu naruhnya di mana Coba tak bukakan dulu Wow Ini lor Radiator dan minyak rem Soalnya nanti mau dipakai ke berpis lor Nanti sore Ini mobilnya Pak Yunanto Guru Matematika Di Sekolah saya bekerja Oke Pertama kita buka kamnya dulu Apa yang perlu ditambah Kita cek Ini mobil belum lama beli ceritanya Sampai-sampai Pemiliknya itu Mau buka kam mesin saja Tidak tahu Apa yang ditekan dari dalam itu apa Padahal jelas-jelas ini Untuk membuka kam mesin Nah kemudian Setelah itu ditarik kan Agak benggang Nah kemudian disini Kainnya kita Ceneng ke atas Oke Oke kalau kemarin Menurut Penjelasan pemilik Setelah minta pendapat ke saya Ya service Cone up Kemudian Saya suruh Ganti oli mesin Sama oli metik sekalian Ini udah baru lor Oli metik Oli mesin Sama cun api itu Habis 1.100.000 Atau berapa kemarin Yang mahal itu oli metiknya Oke Sekarang tinggal ngecek Yang spele-spele Seperti ini Ini Air weeper Nah ini Pemiliknya saja Tidak tahu kemarin Mas kok Kacanya bisa nyemprot Airnya itu Air dari mana Nah ini udah Kasih tahu Kemudian Minyak rem Nah minyak remnya Ini jelas kurang ya lor Ini di bawah Level max Kita tambah sedikit saja Mudah-mudahan Sudah dibelikan Kita cek Oke ini sudah dibelikan Merknya Preston Air radiatornya Ini juga Preston Oke kita Tambahkan lor Ini Preston 23 Ini memang Minyak yang Direkomendasikan Warnanya juga sama Oke sudah cukup ya lor Tidak usah penuh-penuh Agar ada sirkulasi Untuk Penapasan Penapasan Jalurin Oke kita tutup Lagi Sudah setelah itu Kita cek Reservoy radiator Nah ini Saya sarankan Pak Yunanto itu Karena dari Beli kan Belum pernah Atau tidak tahu Riwayat terakhir kali Di Korokki itu Kapan Ini ceritanya Habis beli di Prabu Motor Jawa Timur lor Tapi pelannya Plat B Sedangkan kita Domisili di Sleman Alangkah lebih baiknya Kalau mobil baru Beli itu Kan di Korokki Radiatornya Agar sekalian Bersih Dan benar-benar Siap pakai Kemarin sudah Tak test drive Pas ngantar Pak Yunanto Ke Mana Bandaranya Lanjut ke Kuto Arjo Pulangnya Via Magelang itu Ya temperaturnya Masih aman lah Tetapi kan Lebih aman lagi Kalau Radiatornya Benar-benar Bersih Sehingga Sirkulasi Air Bekerja dengan Maksimal Tapi Yang mana Teriquest Pemilik mobil Kalau ngejoksi Ya Dijoksi Mungkin Pak Yunanto Belum punya uang Untuk Ngorokki Padahal Ngorokki kan Kisaran 150 ribuan Oke Kita buka dulu Kita isi Pakai Kulen merah Ya lor Nah kita isi Pakai Kulen yang Warna merah Kendalanya Adalah Tidak ada Corongnya Nanti Tak buatkan dulu Mohon maaf Ini kesalahan saya Kekurangan persiapan Tetapi Akan saya usahakan Tapi yang jelas Garis besarnya Adalah Saya mau ngejok Air radiator Di reservoir Atau tampungan ini Setelah itu Saya mau Menambahkan Air aki Karena kemarin Tak cek Ini sudah Dalam-dalam Kasian selnya Nanti cepat rusak Itu sudah Dibelikan Air aki Sama Pak Yun Tinggal Memasukkan Untuk Oli mesin Aman Oli Matic Aman Karena Kemarin Baru saja Diganti Ini lor Masih Kuning Oke Garis besarnya Itu ya lor Untuk perawatan Harian Yang jelas Air itu Jangan sampai Kelupaan Kalau mau Pergian jauh Dicek dulu Airnya Kemudian Secara Berkala Ayo Ngecek Air aki Kemudian Minyak rim Kemudian Tekanan Angin Kalau setir Agak Narik Atau Keder Gimana Seporeng Kelur Itu adalah Perawatan Dasar Atau Perawatan Harian Gitu ya Pokoknya Tetap Sehat Tetap Semangat Tetap Hidup Ayo Kerja Assalamualaikum Terima kasih